Hutan Makhluk Hidup Gajah ini adalah makhluk yang penuh kebahagiaan, mereka suka bermain air di sungai, merangkak di atas tanah, dan menjelajahi dunia yang luas di sekitar mereka. Di sisi lain hutan, semut-semut kecil ini hidup dengan kedisiplinan yang tinggi, mereka adalah pekerja keras yang bekerja bersama untuk mengumpulkan makanan dan menjaga sarang mereka. Namun, ada masalah yang mulai muncul. Semakin lama, semut-semut merasa terganggu oleh gajah-gajah yang seringkali melangkah di atas jalur-jalur mereka. Salah satu semut bernama Seli merasa bahwa mereka harus berbicara dengan para gajah tentang masalah ini. Dia percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, mereka bisa menemukan solusi yang baik. Seli dan teman-temannya memutuskan untuk menghadap para gajah. Seli dan teman-temannya berangkat mencari gajah-gajah yang sedang bermain di sungai. Mereka tahu ini adalah saat yang tepat untuk berbicara dengan para gajah. Ketika mereka menemukan gajah-gajah itu, Seli dengan lembut berbicara kepada mereka tentang masalah ini. Dia menjelaskan bahwa langkah-langkah para gajah sering menghancurkan jalur-jalur semut dan merusak pekerjaan mereka. Para gajah merasa malu karena tidak pernah menyadari bahwa langkah-langkah mereka mengganggu semut-semut. Mereka berbicara dengan tulus dan meminta maaf kepada semut-semut. Para gajah meminta maaf kepada semut-semut dan berjanji untuk lebih berhati-hati. Semut-semut dan gajah-gajah mulai bekerja sama untuk menjaga hutan mereka tetap aman dan harmonis. Mereka belajar untuk saling menghormati dan membantu satu sama lain. Mereka bahkan membangun jalan-jalan khusus untuk gajah-gajah agar tidak mengganggu semut-semut saat berjalan-jalan. Akhirnya, hutan itu menjadi lebih damai dan indah daripada sebelumnya. Karena semut-semut dan gajah-gajah belajar untuk hidup bersama dengan rasa hormat satu sama lain. Dan begitulah kisah gajah dan semut yang belajar bahwa ukuran tidak selalu penting, yang terpenting adalah sikap dan kerjasama. Cerita berakhir dengan gajah-gajah dan semut-semut yang tersenyum dan bahagia. Mereka tahu bahwa persahabatan dan kerjasama mereka adalah harta yang paling berharga dalam hidup mereka. Mereka terus hidup bersama dengan rasa hormat dan cinta satu sama lain, menjaga hutan mereka tetap indah dan damai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di dongung berikutnya.